Setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Juz ke-24, Tafsir. Ayat-ayat yang lalu menegaskan bahwa Allah telah memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yang pada hari itu semua tampak dengan jelas, tanpa kemampuan menutup apa yang dirahasiakan. Ayat ini memperjelas penegasan tersebut dengan firman Allah. Pada hari itu, yakni pada hari pertemuan, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya di kehidupan dunia. Tidak ada yang dirugikan atau dianiaya pada hari itu. Sungguh, Allah yang maha bijaksana sangat cepat perhitungannya. Sekalipun Allah maha kuasa dan maha perkasa. Dan tidak seorang pun yang dapat dan sanggup menghalangi kehendaknya. Namun ia tetap berlaku adil terhadap hamba-hambanya. Di akhirat, Allah memberi balasan bagi setiap orang sesuai dengan usaha dan perbuatan mereka di dunia. Tak seorang pun yang dianiaya dan dirugikan pada hari itu. Orang yang berbuat baik dibalas dengan baik dengan tidak dikurangi sedikitpun. Dan orang yang berbuat jahat, dibalas sesuai dengan perbuatan jahatnya. Tidak akan ditambah sedikitpun balasan dari kejahatan yang pernah dilakukannya. Tidak seorang pun yang ditunda dan ditangguhkan hisap dan perhitungan amalnya. Allah cepat sekali perhitungannya. Tidak ada suatu hisap dan perhitungan secepat hisap Allah. Ia menghisap semua makhluknya seperti menghisap seorang saja. Karena ilmunya sangat luas meliputi segala sesuatu yang ada. Tidak ada bedanya ketika dia menciptakan dan membangkitkan manusia dari dalam kubur secara serentak. Sebagaimana firman Allah Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah hanyalah seperti Menciptakan dan membangkitkan, satu jiwa saja, mudah. Luqman ayat 28 Dan firmannya, dan perintah kami hanyalah dengan Satu perkataan seperti kejapan mata. Al-Qamar ayat 50 Hadid pilihan Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Para malaikat malam dan para malaikat siang saling bergantian mendatangi kalian Mereka berkumpul saat salat subuh dan asyar Kemudian naiklah para malaikat malam, yang mendatangi kalian Lalu, Allah bertanya kepada mereka, dan dia lebih mengetahui semua urusan mereka Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkannya Mereka malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka sedang salat dan ketika kami mendatangi mereka Mereka juga sedang salat Hadis Riwayat Nasai nomor 481 Sumber Kemenak.go.id Kemenak.go.id Kemenak.go.id